Cuut Nyakdin, pemimpin rakyat Aceh perang melawan Belanda. Sebenarnya, ada banyak pahlawan wanita di Indonesia yang ikut berjuang melawan Belanda di masa lampau. Selain Kartini yang sangat dikenal dengan baik sebagai pahlawan wanita di Indonesia sampai saat ini. Masih ada juga pahlawan lainnya salah satunya yaitu Ceut Nyakdin yang berasal dari daerah Aceh. Nyakdin juga dijuluki sebagai The Queen of Aceh Battle, berkat ketangguhannya melawan Belanda. Cuute Nyakdin juga dijuluki sebagai Singa Betina yang berasal dari Rencong Aceh yang hampir selalu ikut terjun secara langsung ke medan perang. Pahlawan sejati ini tidak terima tanah kelahirannya dijadikan wilayah jajahan asing. Nyakdin juga mengikuti langkah suaminya yaitu Tegu Umar, yang juga ikut berperang melawan Belanda. Tegu Umar juga wafat di tangan penjajah pada tahun 1899. Namun, Nyakdin meyakinkan para pejuang lainnya bahwa perang Drillia masih akan diteruskan selama dirinya masih hidup. Pejuang wanita sejati ini tumbuh di tengah lingkungan yang sangat memegang tinggi kehidupan beragama, yaitu agama Islam. Kemurkaan Ceut Nyakdin sebagai Serikandi Aceh kepada Belanda. Ada sekitar tiga fragment yang terjadi di hidup Nyakdin pada saat itu, yang membuatnya sangat murka sebagai seorang pejuang wanita yang gagah berani. Yang pertama adalah pada saat suami pertamanya yaitu Ibrahim Lamga yang gugur di tangan Belanda pada tahun 1878. Pada saat itu ia merasa sedih sekaligus marah karena ia tidak ikut berperang dengan suaminya, tetapi mengungsi ke tempat yang aman. Ia pun bersumpah akan menghancurkan sekaligus mengusir Belanda dari Aceh yang saat itu disebut dengan Serambi Mekah. Setelah ditinggalkan suaminya, di tahun 1880 Nyakdin menikah untuk yang kedua kalinya bersama Tegu Umar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menikah dengan lelaki pertama yang akan membalaskan dendamnya pada Belanda. Tegu Umar pun mengajaknya memerangi Kap Heulanda atau Belanda kafir bersama-sama. Namun sayangnya, Tegu Umar pun tewas di tangan Belanda di tahun 1899. Hal itu menjadi kemurkaan Nyakdin berikutnya kepada Belanda. Suami keduanya harus ikut tewas dalam penyerangan terhadap Belanda. Akhirnya, Nyakdin pun menjadi wanita Aceh yang berada di garda terdepan yang melawan Belanda setelah suaminya meninggal dunia. Kemurkaan ketiga dari Nyakdin adalah, ketika ia ditangkap oleh Belanda karena hasil laporan dari orang kepercayaannya kepada Belanda di tahun 1905. Ujung perjuangan dari cute Nyakdin kepada Belanda Nyakdin selalu mengobarkan gelora dan semangat rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Bahkan setelah Tegu Umar meninggal dunia, ia terus mengacungkan rencong ketika berperang melawan Belanda. Ketangguhan beliau membuatnya hidup dikelilingi oleh orang-orang yang setia kepadanya. Salah satunya adalah Panglaut. Dalam perjalanannya melawan Belanda, Panglima Aceh yang berjuang bersama gugur satu per satu. Ia pun menerapkan konsep gerilya dengan keluar masuk hutan untuk merecoki Belanda. Panglaut pun ikut berjuang bersama Nyakdin, tetapi semakin hari keyakinannya semakin menipis akan kemenangan. Karena jumlah prajurit yang semakin berkurang dan tewas di tangan Belanda. Akhirnya Panglaut pun memberitahu Belanda keberadaan Nyakdin, karena kasihan kepada beliau yang sudah sakit-sakitan dan matanya rabun. Walaupun begitu, Panglaut meminta Belanda untuk tetap memperlakukan Nyakdin dengan baik walaupun menangkapnya. Akhirnya Belanda menangkap cuute Nyakdin dan tetap memperlakukannya dengan baik sesuai kesepakatannya dengan Panglaut. Dan ia pun diasingkan di daerah Sumedang supaya tidak melawan lagi pada Belanda. Hingga akhir hayatnya di tahun 1908.